Alhamdulillah, bener-bener diberikan kelancaran. Karena tuh kita nggak mau cari, nggak mau macem-macam, maunya cuma langgeng aja gitu. Jadi kita saling mencari cara supaya bisa rom-romi dan langgeng. Caranya gimana sih? Hiburan seperti kemarin, tapi saling pengalah, banyak quality time supaya mesrat terus, percaya dan komplikasi. Ya, terima kasih sebuah diapresiasi lah kalau misalnya orang bisa mengapresiasi kita sebagai couple girls. Cuman ya saya sih hanya menjalankan apa yang saya jalanin aja gitu ya. Nggak pernah mengarahin, mau diarah-arahin kemana ke situ sih. Ya, tipsnya kamu harus kenal dengan pasangan kamu. Tiap orang pasangannya beda. Saya nggak bisa kasih tips, oh kamu harus gini kan beda ya orang yang... Aku bisa kasih tips adalah bahwa kamu harus kenal dengan pasangan kamu seperti apa. Dan kamu coba untuk, apa ya istilah ya... Ya, biasanya tuh kalau dalam relationship tuh ada yang namanya kombromi ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan dan segala macam kita coba ketemu di tengah. Sebenarnya poinnya itu aja sih. Ya, biasa lah kita di rumah setiap pagi sarapan bareng. Sebisa mungkin dinner, pulang kantor atau pulang kerjaan. Kegiatan juga makan sama-sama di meja makan. Siang kan anak sekolah, ya mungkin sekitar jam 1 jam 2 udah pulang. Biasanya kita sore juga udah di rumah. Jadi ya kita bisa melakukan banyak lah kegiatan. Terutama kalau weekend, kalau weekend ya pasti itu adalah family time. Itu perlu banget gitu. Bahwa apa yang kita udah baik selama masa pacaran, ya jangan diubah. Terutama gini misalnya, kita udah pacaran lama dan kemudian menikah. Kadang-kadang orang, oh udah nikah, oh laki bini kemana-mana harus bareng, harus nempel. Keberatan title gitu tau. Keberatan judul, oh saya laki, saya suaminya, saya istrinya. Oke, jadinya nggak relax. Dan banyak relationship yang terlalu mengubah apa yang udah jadi ketika menikah tuh diubah semua. Sehingga orang jadi kaget. Kalau aku sih sama Titi nggak, apa yang udah baik di masa kita, ketika kita pacaran ya itu kita lanjutin. Itu tadi aku bilang, jalanin aja apa yang udah baik. Nggak usah diubah. Orang terlalu banyak mengubah. Ketika pacaran dia seperti ini, ketika menikah judulnya suami istri kok harus jadi beda gitu. Keberatan title, ada keluarga masuk di dalamnya dan segala macem kan jadi berubah. Jadi nggak relax gitu. Hubungannya, hubungan di dalam rumah tangganya tuh jadi kayak tiba-tiba dunia yang beda kok nih. Dunia pernikahan kayak begini tuh. Ya kan kaget orang. Minta izin atau nggak, ya pasti minta lah. Kita mau pergi pasti setiap hari aku bilang, cerita aja. Bahwa kemarin kita baru dari Maldiv minggu lalu dan bilang ke anak-anak bahwa ya papa sama kamu jalan-jalan dulu kedua. Aku mau ikut ya nanti dulu nggak usah. Next time lah kita pergi sama anak-anak kemana gitu. Ya nggak protest, cuman dia pengen ikut lah. Dia kan seneng jalan-jalan juga. Pasti pengen ikut juga. Doain ya, pengen tangan. Kalo dikasih nggak nuda sih. Ya nggak ngeluh lah. Cuman temen-temennya selalu bilang, oh tambah lagi deh. Tambah lagi biar pas ya. Begitu-begitulah temen-temen ceweknya dia kan gitu. Banyak lah. Kamu banyak kan tentang kita. Kamu tau kita hanya di social media. Itu harusnya ditanyikan ke titik. Tapi aku cuman jadi seorang suami dan seorang ayah sih berusaha. Sebisa mungkin aku seperti itu. Dan romantis nggak tau. Sigap ya aku selalu berusaha untuk sigap lah. Pasti laki-laki ya. Kita harus protect. Kita harus provide family. Udah lewat ya masa itu ya. Maksudnya kita udah bersama udah 20an tahun gitu ya. Waktu saat-saat jaman pacaran sekarang dengan jaman sekarang kita udah punya 2 anak. Segala macem kan pasti beda semuanya gitu ya. Jadi ya mungkin pada saat itu ada masa-masa seperti itu. Tapi kita sekarang udah menikah. Kita udah tinggal bareng yang kita udah tau. Kita udah saling paham bahwa titik istri aku. Aku suami dia. Dan ya beda apa ya. Beda pembawaan lah. Padahal kan misalnya mungkin ABG lebih. Lebih apa istilahnya meletup-letup. Atau ekspresif gitu ya. Kalau sekarang kan lebih dipikirkan apa yang fokusnya itu beda. Ya banyak hal yang kita belum capai ya. Kita sih nggak terlalu metot ya. Ingin itu, ingin itu ya. Mending kita jalanin aja. Saya sebagai orang tua. Saya sebagai pemimpin keluarga ya. Ingin membesarkan anal saya dengan baik. Istri saya juga pasti sebagai ibunya. Dan ya fokus di situ aja sih. Menantai hidup aja. Biasa aja. Saya maksudnya nggak terlalu. Maka saya tuh orang nggak terlalu. Oh pengen ini harus anak perempuan. Kalau jadi, jadi. Maksudnya kan dikasih kasih. Kalau nggak ya bahagia. Saya nggak terlalu banyak nuntut macam-macam dalam kehidupan saya sendiri. Alhamdulillah nggak tahu juga. Kita kan itu impiannya aku sama Tian ya gitu. Tapi ya Alhamdulillah. Apa namanya. Ya itu ini ya. Apa namanya. Relatif gitu. Megah atau enggaknya gitu. Cuma ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ditempati juga gitu ya. Udah jadi idaman aku banget sama Tian. Udah dari lama gitu. Nunggu-nunggu kapan jadinya. Alhamdulillah jadi gitu. Aduh seneng banget. Dan seneng juga temen-temen. Apa namanya. Sesama public figure juga. Silaturahmi. Jadi kita kangen-kangenan juga sih. Aku kan selama dua tahun ini. Sepertinya jarang bertemu dengan temen-temen sesama selebriti. Jadi sekarang jadi Silaturahmi. Seneng banget gitu. Lama-lama. Dari sepanjang karir. Maksudnya tadinya mikirnya memang nggak mau yang terlalu gimana banget gitu ya. Tapi kayak aku lebih suka mungkin di beberapa tempat gitu. Investasi properti gitu di beberapa tempat. Nggak usah yang terlalu gimana banget. Tapi lama-lama aku mau lihat nih pandemi kayaknya. Bikin mumet gitu ya. Kayaknya pengen aja punya hunian yang emang impian aku gitu. Jadi emang kita jadinya tadinya nggak ada rencana bangun jadi bangun gitu. Iya udah jadi impian aku amatian. Ya ketemunya itu. Jadi ini hasil pikiran berdua gitu. Konsepnya seperti apa sih ke? Konsepnya modern, tropical, contemporary gitu. Seperti yang favorit dari KTC dan KCN itu apa? Semuanya kayaknya favorit. Ya aku karena pandemi ini kebanyakan dapat pekerjaan yang di rumah gitu ya. Kayak endorse-endorse. Untuk kayak brand-brand produk segala macem gitu di rumah. Jadi emang kita mau bikin rumah seestetik mungkin. Kayak apa ya spot kolamnya. Spot ruang living roomnya. Semuanya pengen yang seindah mungkin gitu. Kayaknya karena ke resort ya kali ya. Kita suka banget ke Bali jalan-jalan. Jadi kita pengen tuh konsepnya open gitu. Open space. Nggak mau terlalu banyak ruangan sekat-sekat gitu. Pengennya kebuka aja gitu. Kayak living roomnya dapet view gitu. Jadi karena view-nya karena kan kalau di Bali dapet laut ya. Kalau di sini nggak ada laut jadi vertical garden. Nah vertical garden tuh konsepnya kita yang kayak ombak gitu loh. Jadi ada warna merahnya, tanemannya ada warna birunya, ada warna... Eh kok biru? Warna hijau maksudnya. Terus agak-agak ada singonium juga kan. Agak ada putihnya sedikit gitu. Alhamdulillah semoga lancar. Kenapa? Jadi sorotan juga buat netdesign kalau alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Makasih juga doanya teman-teman netizen tuh suka banyak yang komen-komen. Alhamdulillah positif semua. Jadi bikin kita jadi makin semangat gitu. Dan kita semakin apa... Semakin... Apa ya? Semakin menjaga lagi gitu. Supaya bisa lebih serasi, harmonis, selaras, dan sakinah mawada warahmat. Ya aku mendidik menjadi orang yang baik, menghargai orang. Terus nggak boleh sombong ya. Harus tetap humble juga dan tetap baik sama orang. Kayak gitu ya. Anak-anak harus mandiri ya kayaknya. Jadi kayak sekarang tuh kita suka kasih reward gitu loh. Kayak misalnya dia kayak bisa kayak udah bisa pakai baju sendiri nanti hadiahnya apa. Misalnya main atau apa kayak gitu. Penting sih maksudnya ya moral, agama gitu bisa mendidik anak kita supaya menjadi pribadi yang baik. Menghargai orang, terus mengenal penciptanya, terus menjadi orang yang soleh dan istilahnya apa ya. Orang yang tenang gitu, yang bahagia gitu. Babe Kai sekarang sih lucu banget. Mereka semua lagi suka olahraga banget. Sekarang tuh lagi setiap weekend mereka lagi suka banget bola ya, sepak bola, futsal. Pokoknya yang sport-sport gitu dia suka banget gitu. Dia sekarang kesibukannya ya lagi kerja aja kayak biasa menjalani hari-hari gitu ya. Terus udah gitu ya ngurus anak juga. Pokoknya ya bisnis juga kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.